Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Genshin Impact Indonesia dan ini adalah ini sebelumnya channel iklan Indonesia jadi aku mengubahnya jadi channel gaming sekarang jadi kemarin aku sudah main Genshin Impact dan setelah aku mainkan itu jadi kerasa berat ya jadi disini aku coba trik yang di YouTube dan ini aku langsung ke pengaturan ke opsi pengembang lalu aku ke itu driver ya Nah itu pilih driver grafis sistem terus aku coba apa itu selanjutnya ada di bawah itu jadi aku sekalian ngerjakan misi ini aku sekalian rekam Hai nah ini tidak ada proses latar belakang jadi setiap kali kita memainkan game itu tidak ada latar belakangnya tidak ada aplikasi yang di balik layar yang di minimis Hai hari ini kita akan mencoba misi kembali ke markas dan berbicara dengan apa itu sangwainai Kakoni ini aku coba kembali dan sekalian nyoba itu ya ngelag apa enggak nih setelah aku coba pakai pengaturan itu tadi yang pakai opsi pengembangnya katanya di YouTube-nya itu bisa pakai pihak ketiga tapi ini enggak perlu karena bisa pakai ini jadi aku nih langsung ngambil teleport waypoint biar gak jauh nanti nah ini aku tanya Halo ada perlu apa dikwil sangonomia tidak ada sampai jumpa Oke bye bye Nani aku ketemu sama-sama sangoni Yama nah ini dia nah ini percakapannya ya aku tidak tahu ini mesinnya apa karena aku bukan mengejar alur cerita ya jadi ya nikmati aja udah nah sini mereka berbincang-bincang bertiga bersama Pak Imon aku kira di Gimon ya Pak Imon ini ya Nah setelah berbincang-bincang nah ini dia aku tanya-tanya mungkin ada yang kurang ya biasanya kan gitu biasanya ternyata kita harus langsung aja ke tempatnya dan bisa dilihat di sini ini aku memakai grafis Hai sistem karena di trik YouTube-nya itu memakai driver game sama driver sistem game jadi aku coba atur grafiknya lagi Hai sama sensitivitas kameranya nah ini aku atur dalam serangan membidik nah ini aku coba-coba ya udah tahu aku coba apa ini aku klik tombol nah grafis ini grafisnya ini ada di rendah nah jadi kalau di menengah jadi tinggi terlalu berat nah ini dia kalau lancar jadi seperti ini aku turunkan kecerahannya biar lebih gelap ya terlalu terang soalnya sebelumnya jadi aku pakai spek rendah di Realme 7 Pro 8128 nah seperti ini nanti kalian bisa lihat seperti apa kalau emang ada lagnya berarti caranya tak berpengaruh jadi aku bisa cari cara lainnya langsung aja kita lanjutkan misi pakai teleport by point kita ke mana ini Hai oh itu dia waypointnya kita langsung terbang itu buru Felix Hai nah nih aku masih bingung nih areanya kan di sini ya langsung turun terus aku coba nyari ini kok ke atas ya berliannya ya berlian bitang-bitangnya nah ini aku coba atur sensitivitas kameranya terlalu lembat aku tambahkan empat karena empat ini nah nih ya nah ini lebih enak nah ini aku ngerasa gamenya jadi lebih enteng ya kalau menurutku tapi coba aja nanti kalau sudah misalkan grafisnya sudah berat jadi seperti apa Hai nah ini aku kira ke atas nih ini misinya suruh nyari ke atas apa ya Hai aku cari ke rumah kiri aku periksa ternyata dapat uang teman-teman ya Hai nih aku cari ke mana ya kalau keluar dari lingkaran kuningnya enggak mungkin Hai jadi aku manjat terus loncat-loncat cari mungkin ada di sini lagi di tengah Hai tapi ya tetap enggak ada ya Oh ternyata disini ada di rumah kanannya ya TP nah nih aku enggak tahu siapa TP ini kapten pasukan herring satu jadi TP ini kayaknya pucat ya kayak orang sakit tapi aku udah baca alur ceritanya jadi ya aku kurang tahu lah intinya disuruh nyari TP ini mungkin TP ini galau ya kurang tahu alur ceritanya jadi aku bukan penikmat alur cerita dari game ini karena misiku mencari saudaranya yang hilang itu tadi mungkin kalau sudah ketemu selesai sudah misinya ya habis jari Nazuma udah selesai nah bisa dilihat grafisnya seperti apa nah ini misinya selesai aku lanjutkan nanti pesisian jatuhnya jadi aku rekam permisi ya karena ini buatnya susah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah nonton bye bye bye